Pasca kebakaran yang menewaskan seorang wartawan sempurna pasar ibu dan keluarganya di dalam rumah kamis dini hari. Tim Labfor Polda Sumatera Utara dan tim Inafis Polres Tanah Karo melakukan olah kejadian perkara untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran di rumah wartawan. Seorang wartawan TV di Kabupaten Karo Sumatera Utara tewas bersama keluarganya dalam peristiwa kebakaran yang menghanguskan seluruh bagian rumah pada kamis dini hari. Tim Labfor Polda Sumatera Utara dan tim Inafis Polres Tanah Karo melakukan olah kejadian perkara mengetahui penyebab pasti kebakaran di rumah wartawan. Tim datang untuk mencari sumber titik api pertama kali muncul dan membawa sampel abu arang mendalami apakah ada yang ganjil dari kebakaran yang menewaskan empat orang itu. Melihat ada sesuatu yang maksudnya yang ganjil nggak di sana. Jadi nanti untuk sampai dikatakan selesai menjadi laporan hasil akhir itu, itu harus selesai dulu pemeriksaan TKP dan pemeriksaan barang duktinya di laboratorium. Atasan tempat korban bekerja mengatakan sempurna Pasar Ibu bekerja di media online TribataTV.com sejak 6 bulan lalu. Beberapa hari terakhir korban fokus meliput judi dan narkoba di Tanah Karo. Bekerja sebagai wartawan di TribataTV. Sudah berapa lama nih Bang? Kurang lebih 6 bulan. Memang benar selama beberapa hari terakhir ini beliau sering menyoroti itu masalah judi dan narkoba yang ada di Tanah Karo. Dan bisa kita lihat juga dari postingan-postingan beliau tersebut di media sosial beliau. Sementara itu Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Sumatra Utara meminta polisi mengungkap penyebab kebakaran rumah wartawan sempurna Pasar Ibu agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. PWI Sumut mendapat kabar sebelum rumah korban terbakar, sempurna Pasar Ibu sempat memberitakan tentang judi yang ada di Karo. Hal ini masih didalami. Apakah ada kaitannya dengan rumah korban terbakar? Sebelumnya kan informasi yang kami terima katanya korban sempat memberitakan itu soal judi. Itu pun kita serahkan kepada polisi untuk mengusunnya secara tuntas. Korban juga, korban ada jual katanya minyak eceran ya. Minyak eceran gas itu kita belum tahu apakah itu terkait kebakaran karena itu atau karena dibakar. Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto menyebut polisi tengah memeriksa penyebab kebakaran. Salah satunya lewat pemeriksaan abu yang tengah diberiksa di Ditlapfor Polda, Sumatra Utara. Kasus ini sudah ditangani dan diawali dengan pola TKP, itu sudah dilakukan. Kapolres juga ikut turun, kemudian dari Lapfor juga turun. Nah saat ini sampel-sampel abu yang ada di tempat kejadian sedang diberiksa di Ditlapfor Polda, Sumatra. Nanti kita tunggu hasilnya karena nanti dari debu yang diambil itu akan ketahuan ada unsur apa saja di dalam debu itu. Dan nanti kaitannya dengan di sumber api itu bahan apa saja yang ada di sana. Artinya awal munculnya api itu karena apa. Tidak hanya itu, Kompolnas juga menyebut perlu adanya pemeriksaan rekaman kamera pengawas di sekitar lokasi untuk mendalami unsur kesengajaan. Perlu juga dilakukan pemeriksaan CCTV yang ada di sekitar TKP, keluar masuknya orang, lalu langangnya orang, menjelang kejadian. Dan ini juga menjadi penting untuk dilakukan pemeriksaan dengan asumsi siapa tahu seandainya itu memang ada katakanlah kejahatan pembakaran itu bisa terdeteksi dari orang yang ada di sekitarnya. Kebakaran rumah wartawan di Jalan Nabung, Suru Bakti, Karo, Sumatra Utara menyebabkan sempurna pasir ibu, sang istri, seorang anak, dan cucunya tewas di dalam rumah karena tidak sempat menyelamatkan diri. Usai proses otopsi rumah sakit Bayangka, Ramedan, keempat jenazah pun dimagamkan. Hendri Setiawan, Kompas TV, Karo, Sumatra Utara. Untuk mengetahui perkembangan kasus ini, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Hendri Setiawan di Kabupaten Karo, Sumatra Utara. Arul, selamat siang Hendri. Hendri, apa dari sisa abu kebakaran yang kini diperiksa puslapfor untuk mencari tahu asal api, ini apakah sudah ada hasilnya? Ya Fidi dan saudara dapat kami jelaskan, dalam penyelidikan kasus ini memang dilakukan dalam dua tahapan, yakni pertama tahapan oleh empat kejadian perkara yang dilakukan oleh DITLOGPOR, Poldes, Mata Utara, beserta INAPIS, PORES, TANAKARU. Dan yang kedua melalui otopsi yang telah dilakukan di rumah sakit Bayangkara, Medan. Dan dapat kami jelaskan, hasil dari pemeriksaan olah sempat kejadian perkara yang dilakukan oleh LATPOR, Poldes, Mata Utara, beserta INAPIS, memang mendapatkan tiga fakta yang nantinya akan dirilis oleh PORES TANAKARU sekitar siang atau sore nanti. Ada pun dari tiga fakta yang ditemukan, ataupun ada tiga fakta yang disampaikan oleh DITLOGPOR, yakni pertama lokasi api pertama kebakaran atau LAPK, itu ditemukan di permukaan lantai dekat dinding kanan dalam rumah. Lokasi itu juga berdekatan dengan tempat ditemukannya keempat jenazah berada di ukuran kamar 2x3 meter. Dan yang kedua, menurut keterangan saksi yang didapati di saat olah-olah tempat kejadian perkara, korban, yakni Pak Saribu sendiri, pulang ke rumah sekitar pukul 1 dini hari, dan kejadian kebakarannya terjadi di pukul 3.30 dini hari. Dan fakta ketiga yang didapatkan oleh tim LAKOR PORES Matawatara beserta INAPIS, yakni di dalam rumah yang berukuran sekitar 3,9 meter ini, korban menyimpan bensin yang dijadikan, ataupun yang digunakan untuk menjual bensin ketengan, karena rumah korban merupakan warung yang dijadikan tempat tinggal. Seperti itu. Fidi. Baik Henry, Kompolnas bilang akan ada pemeriksaan CCTV untuk melihat apakah ada unsur kesengajaan. Nah ini CCTV-nya dari mana saja yang bisa diperiksa di sekitar situ? Ya, Fidi dan saudara dapat kami jelasin, memang tim Rescrim PORES TANAKARU memang saat ini masih terus berada di TKP untuk mencari titik-titik CCTV. Memang terlihat tepat di depan rumah, ataupun tepat di depan TKP memang ada beberapa CCTV, dan jalur lintas juga ada rumah-rumah yang memiliki CCTV, dan informasi yang kami dapat telah diamankan atau telah diambil oleh pihak kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut. Namun memang direncanakan, siang atau sore nanti ada rilis ataupun press conference yang dilakukan oleh PORES TANAKARU untuk hasil olah TKP yang telah dilakukan di lapor Polda Sumatera Utara dengan inapis. Namun, terkait otopsi sendiri memang saat ini kepolisian masih menunggu hasil dari rumah sakit Bayangkara Medan. Seperti itu, Fidi. Baik, apakah dari yang tadi Anda katakan bahwa sumber api dari dalam rumah, kemudian Henry ada di sekitar rumah saat kebakaran, dan ini bisa nanti akan disimpulkan bahwa ini sebenarnya peristiwa ketidaksengajaan, begitu bukan peristiwa penyebab yang lain seperti itu? Siap, dari Fidi dan Saudara, dari fakta yang disampaikan, ataupun dari fakta yang dikeluarkan oleh PORES TANAKARU, kita belum bisa ngambil kesimpulan. Kita menunggu rilis yang diberikan nantinya oleh PORES TANAKARU, apa dan mengapa perjadinya kebakaran. Kita masih menunggu, kami masih memantau penyelidikan yang dilakukan oleh PORES TANAKARU. Baik, Henry terima kasih untuk laporan Anda dari TANAKARU.